Kebangkitan nasional, tentunya kebangkitan juga di berbagai sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Kami membuka pertanyaan terkait kebangkitan salah satu sektor, yaitu wisata. Dan sudah hadir di Studio Liputanam secara hologram, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang akan menjawab langsung. Bang Sandi, selamat siang. Apa kabar? Sehat? Apa kabar? Apa kabar Bang Sandi? Terima kasih. Jauh-jauh datang ke Studio Liputanam. Ini teknologi keren banget. Ya, walaupun ini secara hologram ya. Tapi Bang Sandi ini... Ya, betul-betul menunjukkan kemajuan dari teknologi kita, salah satu sisi Ekonomi Kreatif yaitu televisi. Yes, memang itu yang ingin kita tampilkan Bang Sandi dalam ulang tahun Liputanam ke 26 tahun ini. Bang Sandi, kita tahu bahwa kunjungan wisatawan ini turun 75 persen. Nah, kini sebenarnya sudah seberapa bangkit sih pariwisata Indonesia? Tahun 2020 dan 2021 tahun yang sangat memberatkan bagi sektor parekraf dengan dampak lebih dari 1 juta lapangan pekerjaan yang hilang. Namun, kita perlu bersyukur Januari sampai Maret 2022 ini kunjungan wisatawan mancanegara meningkat lebih dari 225 persen dibanding tahun yang sebelumnya. Dan kebangkitan ini semakin terlihat apalagi kemarin wisatawan mancanegara juga dibarengi dengan wisatawan nusantara. Dan sekarang lapangan kerja semakin tercipta, kita perkirakan di sektor pariwisata akan ada 400 ribu lapangan kerja baru dengan kebangkitan kita dan 700 ribu di sektor Ekonomi Kreatif. Sehingga total mudah-mudahan insya Allah 1,1 juta lapangan kerja baru yang menopang kebangkitan ekonomi kita. Presiden Jokowi ini juga sudah mengumumkan sejumlah pelonggaran, diantaranya nih Bang Sandi tidak ada lagi tas PCR dan juga antigen bagi pelaku perjalanan yang sudah vaksin lengkap. Nah, apakah aturan ini juga berlaku untuk para pelaku perjalanan luar negeri? Keputusan terakhir oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo disambut dengan begitu antusias oleh masyarakat Parekraf. Karena pelaku perjalanan luar negeri yang sudah tervaksin lengkap sekarang tidak perlu lagi untuk menjalani tes antigen dan tes PCR. Berarti ini hambatan yang mungkin terakhir dari mobilitas masyarakat yang banyak ditanyakan oleh wisatawan mancanegara. Jadi dengan keputusan terakhir untuk kita dibebaskan tidak menggunakan masker di alam terbuka ini juga merupakan salah satu kabar baik. Karena paling tidak tidak usah pakai masker kalau selfie atau kita Instagram-Instagraman atau TikTok-Tiktokan di alam terbuka. Sudah bisa kelihatan wajah. Terima kasih banyak Bang Sandiaga Uno, Menteri Perwisata dan Ekonomi Kreatif. Sudah hadir ke Studio Liputan Ams. Tos lagi dong, coba kita tos pakai kolok. Tos ya, oke bisa ya, oke. Bang Sandi, bang terima kasih banyak. Selamat bergugas kembali. Tentunya kita menantikan kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Terima kasih banyak Bang Sandi. Terima kasih, sukses untuk Liputan Ams. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.